Kembali lagi di Revdi Stunter Ya di video kali ini Gue mau mereview motor lagi nih guys Nah motor kali ini nih Motor yang garang ya guys ya Karena ini adalah motor Trabas Motor yang dikhususkan untuk Trabas CRF150L Bore up Oke langsung aja ya Kita review Ini dia nih motornya nih Terima kasih telah menonton Ya ini dia nih motornya Ini adalah CRF150L Yang sudah di bore up Dan dikhususkan untuk Trabas nih guys nih Velgnya ring 21 ya kan Bahannya ban pacul abis nih Ini punyanya goib garage nih guys nih Tuh liat nih GG GG Gaming GG WP Goib garage Nah ini punyanya goib garage Ini sudah dimodifikasi untuk Trabas nih guys nih Dan ini juga sudah dimodif secara natural Dengan alam Dan jadilah motor yang Trabas abis Begitu guys Ini dia nih motornya CRF150L Mesinnya bore up ini guys ya Ini mesinnya bore up nya sama Kayak CC Mirip-mirip lah ya Piston nya sama 66 Tapi ini lebih galak Torsi ya Lebih galak bawahnya ya kan Gear nya aja segede gitu ya guys ya Abis itu ini lebih Ya jengat aja ini lebih jengat ya Tapi top speed nya gak ada Top speed nya kurang gitu ya guys ya Kuring Nah langsung aja kita review ya guys ya Dari depannya nih guys nih Dari wheelset ini 1821 ya Depannya pake Pake velg 21 Bahannya ban pacul Ukurannya standar lah ini ya 80 per 100 tuh Standar Ban pacul Masih tebal lah lumayan Terus disini ada Dekal tulisannya Goib garage Ini velg standar ya Standar aja cukup nih sebenernya CRF tuh begini aja cukup Ini udah dipasangin stopper Nah stopper nih ini bolongannya Dari standar pabriknya udah ada nih guys Ini stromol juga Standar semua Hei Bocil-bocil Halo Ada main dia guys Nah abis itu Selang rem sudah ganti ya Ini pake apa nih mereknya Panom Kayaknya Selang rem-selang rem yang ada aja nih Kayaknya Dibengkel ya Dipakein Ini standar semua sih Standar ya kan Ini juga standar nih Bautnya hilang satu Udah Sok standar ya guys ya Amplet ini pake CRF 450 Ya Terus pake lampu sama kayak CC Standar lah begini Nah setang udah ganti nih guys Ini setangnya pake TDR TDR Pake Racer nya ini Racer BF kayaknya deh KLX BF kayaknya Gak tau udah Pokoknya Racer nya agak tinggi Terus tang nya juga Twin wall ya Twin wall Agak tinggi juga Nah Handle nya juga udah ganti Ini handle nya Pake X-Brick X-Brick yang bisa dilipet Tapi Udah Gak bisa dilipet ya Mantap lah pokoknya Ini kayaknya punya KLX ya guys ya Tuh Yang KLX Nah ini Master nya Original kayaknya sih Tuh ada bekas jatuh disini Ini dimodif dengan alam nih Gini ada grafisnya disini Terus ini juga Handle X-Brick Bisa dilipet Nah kalau ini masih bisa dilipet Gas pontan ini Domino Hand grip Pake proteper Kalo gak salah Domino juga Eh kapi jangan mainan itu Buang dah dibuka nih Belum mandi lagi Eh Udah sana kamu siap-siap dulu Ini bar pad Pake proteper Terus Ini pencet-pencetan Sama lah Kayak cece Eh cece gini doang Cece gini doang Ini buat lampu Ini starter Killsuit Udah Begitu aja Ini udah di dekal Dekalnya ini dari HNDMX Nah ini HNDMX Sponsornya gue Gertz kayaknya Nah ini dia juga Sudah dimodifikasi Dari alam ya guys ya Ini terbuka-buka Gini Ini mesinnya Ini TB nya yang terbuka ya Gak tau kenapa TB nya kebuka Gini nih Terus ada Klaim-klaiman juga disini nih Ini ecunya juga Standar remap Sama kayak Cece Tapi lebih enak ini sih Lebih enak sih Ini langsam gitu guys Suka gue yang langsam Kalo Cece tuh Masih Kadang langsam Kadang kagak Ini remap nya Di Goib Garage Nah kenal pot nya Pake Radamel Racing Ini tipe yang Yossi Carbon Yossi Blue Carbon Ada tulisannya Aldo Apega Nah ini sudah Dimodifikasi Dengan alam juga tuh Lihat Sudah hancur-hancur Sudah hancur-hancur Ini juga Dimodifikasi Oleh alam Ini Terus ini Masih ada Sisaan tanah Hambalang ini ya Masih ada Guys Nah ini Pake apa ini Ini Scarlett Kayaknya Oh iya Scarlett Scarlett MX Series Mantap Udah disini Gak ada perubahan Apa-apa Tanky masih standar Bodi juga standar Standar hitam Cuma dekal aja Kenal pot Radamel Nah pelak belakang Standar 18 Bannya juga Ukuran 100 per 1 Standar-standar aja Ban pacul Ya kan Ini juga tuh Ada gini Ada Apa ini Ada karung Kali ini ya Ada kotoran-kotoran Ini dimodifikasi Oleh alam Guys Ini gak rusak Ini Nah ini dia tuh Udah Kayak gini-gini Biasa motor Terabas Emang ya Gini-gini aja Gitu ya Nah sparkboard belakang Juga dimodifikasi Oleh alam ya Mungkin ini Terbalik Apa gimana Atau emang Dipasangin Gitu Begini Secuil doang Biar kagak masuk Gitu Ke rangka Tanah-tanahnya Udah Begitu aja Selang rem Standar Terus Disini ada Gear Gede banget Ini Gear 520 Ya Gear 520 Dari GMS 13 nih guys Itu Ukuran 51 Nah depan Ukuran berapa Ini 14 Apa ya 13 guys 13 51 520 Kenapa Pake yang gede Gini Karena Biar Awet ya Biar Gak putus-putus Biar lebih gagah Juga ya Gede banget Ini Tuh Gede sekali Rantainya Gede ya Tapi ini Kelemahannya Berisik Kayak gitu guys Apalagi semalam Kan Abis terabas Gitu ya Terus Rantainya Kering gitu guys Jadi bunyi banget Krek Krek Gitu Ini udah gue Cain lupin sih Itu Masih Glossy Abis gue Cain lupin Sok belakang Standar ya guys Tuh Standar Disini Standar semua Nah ini Di gerdepannya Sampai ada plastik Bukas terabas Abis Aram Standar Tuh Aram Standar Semua standar Blok Blok juga Standar Begini Begini Wah Sama kece C Bautnya hilang Juga Waduh Mantap Langsung aja Kita Cek sound Jok Standar Jok Standar 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 Speedometer Dipindah Sini Biasa Memang hijau Nah disini Ada Samungan rantai Cadangan Biasa Buat Trabas Kan Nah Tuh dia Di starter Gitu Langsam Stasioner Suara Kenal Code Kita Geber Dulu Galak Galak Ya guys Suaranya Enak Banget Ini Yoshi Di mesin War Up Gokil Mantap Kita Coba Willi Willi Dulu Ya guys Gue Pindah Dulu Kameranya Ke GoPro Dulu Oke Guys Kita Waktunya Nyobain Untuk Willi Willi Nih Guys Kita Gasken Willi Willian Pakai Ban Pacul CRF Trabas Kopling Rada Rada Serat Serat Gitu Ya Rem Depannya Juga Keras Tapi Digas Enak Bet Coba Kita Willi Dulu Ya guys Wow Rem Belakang Gak Pakem Gak Pakem Wow Jengat Sekali Ya guys Rem Belakang Gak Pakem Asli Tapi Buat Willi Enak Sekali Nih Nih Bekasnya tuh Padahal Gue sentak Dikit Langsung Gitu Langsung Mater Guys Gasken Lagi Sekali Lagi Kita Rem Rem Ramp 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 Udah Udah Kita Mau Nganterin Kapi Dulu Nih Ayo Kapi Pakem 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 Lato Lato Nih Guys Jago Gak Kapi Jago Ayo Naik Kita Mau Anter Kapi Dulu Ah Ya Masuk P Dah Duduk Oke Kita Gasken Keren gak Pini Motornya P Mantap Kerenan Punya Ayo Remnya Nge Pakem Dulu Ini Gimana Cik Om Aldo Ini Motornya Hah Nginjek apa Emang iya Udah sampe ya Udah sampe Yaudah guys Video reviewnya Sampai disini aja Ya guys ya Nanti kita lanjut lagi Ini pengen Gue pake reading Ke kantor Oke Dadah guys Jangan lupa like Comment dan Subscribe Youtube channel Revd Stunter Sampai jumpa Di video selanjutnya Mari bang Assalamualaikum Dadah Eh Anak kucing itu Anak kucing Tuh Dia lagi santuy aja Di Pinggir jalan